Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrimot PSM Akasar Viva 20 Dan ya kita sudah sampai di episode ke 71 dari seri Skyrimot PSM Akasar ini Dan ya di episode kali ini kita akan langsung menjalani 2 pertandingan kita Yaitu menghadapi Al-Hilal FC di babak grup stage dari FC Champion League di match day keempat Dan juga 2 hari setelah itu kita akan langsung menghadapi persidatan gerang Ya jadwal yang cukup padat melihat jeda waktu dari pertandingan Barito kemarin Di match day ketiga dari Sopeliga 1 hanya berjarak 2 hari ke pertandingan HP Al-Hilal Dan kita sudah harus terbang langsung dari kandang Barito Putra dari Kalimantan Kita akan langsung menuju ke Arab Saudi Dan setelah itu jeda 2 hari kita akan menghadapi persidatan gerang Dan oke ada pesan masuk dari ketua umum PSSI Memberitahu kita untuk mempersiapkan daftar pemain Yang akan kita bawa ke International Friendly Match Dan batas terakhir kita mengumpulkan nama-nama yang akan kita bawa tanggal 16 Maret 2022 Oke menarik sih Jadi mungkin ini gue akan serahkan ke kalian Gue akan tugaskan ke kalian juga Untuk mungkin memberikan atau menyerahkan rekomendasi nama-nama pemain yang akan kita bawa Atau kita panggil ke dalam Timnas Indonesia Nanti mungkin gue akan seleksi juga Gue akan masukin beberapa rekomendasi gue juga Jadi gue mohon ke kalian Kalian bisa tulis di komentar di bawah Nama-nama pemain yang akan kita panggil ke Timnas Indonesia Dan terutama mengingat kejadian tahun lalu Dimana kita memanggil begitu banyak pemain dari PSM Yang gue takutkan juga akan berpengaruh ke team kita kan Dimana kita juga berfokus ke tiga kompetisi Dimana kita juga mengikuti FCC Berleague Makanya gue akan coba untuk batasi dari PSM Kemungkinan gue akan coba untuk memanggil 4-5 pemain aja Gue gak ingin terlalu memasukkan banyak pemain PSM juga ke dalam Timnas Takutnya itu akan mengaruh ke performa tim kita juga Dan oke lawan kita di episode kali ini lawan pertama kita Yaitu Alilal FC Dimana kita tahu di pertandingan pembuka dari grup C Kita menghadapi mereka dan berhasil ditahan imbang Dengan skor satu sama Dan itu membuat kita harus kehilangan 2 poin Di kandang kita sendiri di Stadion Barombong Karena memang mengingat Alilal FC itu bukan lawan yang mudah Seperti yang gue beritahukan di episode ke-60 berapa tuh Ketika kita menghadapi mereka Gue sempat bilang kan Kalau mereka tuh salah satu tim yang baru saja menjuarai AFC Champion League di musim 2019 Makanya bisa gue bilang ini bukan tim yang mudah Dan bisa dibilang juga Mereka punya komposisi pemain yang tidak jauh berbeda Dari musim ke musimnya Dan terutama mereka punya nama seperti Govinko juga kan Yang berada di lini serang mereka Maka dari itu Disini gue gak ingin Mungkin gak ingin terlalu mengambil Keputusan yang terlalu bersiko Jadi gue akan coba untuk nurunin pemain penting kita Pemain kunci kita Walaupun melihat saat ini Beberapa pemain kita Punya stamina yang kurang full Tapi gue akan tetap paksakan Karena memang jadwal kita 2 hari setelah ini Menghadapi persidatan gerang Walaupun kembali lagi Persidatan gerang itu bukan lawan yang mudah Kita punya beberapa Rekor buruk bertemu dengan mereka Di seri Sky Remote ini Jadi gue juga gak ingin terlalu Ya menganggap remeh Persidatan gerang Tapi kita akan berfokus dulu Ke pertandingan menghadapi Ali Lalevsi Pastinya Disini Ezra Walian Gue akan turunkan sebagai striker utama kita Mengingat performa dia di Liga Maupun di FC Ceberlik Tampil cukup baik Jadinya dia akan menjadi pilihan utama gue Dan oke Ini dia Stadion dari Ali Lalevsi King Fahad Stadium Walaupun di Rilev Kalau gak salah Universitas Apa tuh Nama stadionnya Sedangkan King Fahad ini Stadion dari Al Nasser Tapi karena Sama tim dari Arab Saudi Tentunya mereka Punya hak Untuk bermain di stadion ini Pastinya Dan oke Ini dia atmosfer dari Stadion King Fahad Dan ini dia Bapak grup pastinya Ali Lalev saat ini Berada satu tingkat di atas kita Di posisi kedua Walaupun punya poin yang sama Pastinya bersama dengan Suwon Samsung Blue Wings Sama-sama punya 5 poin Dan tentu saja Pertandingan kali ini Akan sangat-sangat berpengaruh Melihat Perubutan Clashman Akan semakin Ketat juga Tersisa 3 pertandingan Dan semua Tim Di babak grup IFTC Barley ini Akan menjalani Matchday keempat Di tanggal Yang sama mungkin Hanya Jidah 1-2 hari Kalau gak salah Di hari Rabu Dan juga Hari Kamis Dan kalau gak salah sih Kita bermain di hari Rabu ya ini Berarti Belum ada hasil yang keluar Sama sekali Dari grup A Grup B Grup C Maupun grup D Jadi kita akan lihat nanti Setelah pertandingan Hasil dari beberapa pertandingan lainnya Dari grup stage IFTC Berdik Dan ini dia Starting 11 dari Al Hilal Di bawah mister gong mereka Ada Al Mayuf Kemudian ada Giovinco ya Bermain sebagai Starting 11 mereka Tidak terlalu banyak perubahan Dari pertandingan pertama Kemungkinan besar Dan ini dia 4-4 1-1 Sama seperti Formasi yang mereka gunakan Ketika menghadapi kita Di Stadion Barumbung Pastinya Dan oke ini dia Starting 11 dari PSM Akasar Bemi Asmara menjadi Penjaga gong utama Kita lagi di pertandingan kali ini Setelah Permainan yang cukup baik Dia tampilkan Kemudian Firzandika, Nuri Dayat, Inukai Dan Astai, Imam Kuala Empat sejari belakang Di tengah kita ada Paulinho, Pluim, dan Arvan Frontier kita ada Irvan Jaya, Ezra Walian Dan Febriya, Riyadi Tanpa seorang Ade Milson Di pertandingan kali ini Dan ini dia Kick-off babok pertama Match day keempat Dari babak grup IFC Champions League Pertemuan kedua Antara Al Hilal Menghadapi PSM Akasar Selamat menyaksikan Pastinya untuk kalian Dan gue harap Dukungan kalian pastinya Untuk bisa Mendapatkan hasil poin penuh Dari pertandingan kali ini Oke Ewaku PSM Kita lihat Serangan dari Al Hilal Dari sisi kiri Salam Al Buyehi Masih bola Kita lihat pergerakan cukup baik Dari sisi kiri Oh Dipatakan cukup baik sekali Oleh seorang Asnawi tadi Oke Serangan balik cepat mungkin Gagal tadi Urfah Ravan Tapi Kuat banget Tadi melibut bola Ezra Walian sekarang Punya peluang Cukup cepat dia Melewati tiga pemain Coba dikejar Masih Ezra Walian Ezra Walian Keser dia Ke arah Febri Tapi terlalu Terlambat tadi Terlalu pelan Bolanya Menuju Febriya Riyadi Dan lebih cepat Untuk dipotong tadi Oleh pemain Belakang dari Al Hilal Fsi Satu peluang yang gagal Dan Iya Tadi sebenarnya Ezra Walian bisa langsung Pakai aja sih Bolanya Untuk bisa menjebol Gawang Al Hilal Fsi Tapi dia lebih memilih Untuk memberikan kepada Febriya Dia memang posisinya Lebih terbuka Kembali Nah anak-anak PSN Tapi gagal tadi Jang Hyun Seon Berhasil memotong bola Cular Berikan ke Hatan Kerjasama Hatan Cuma untuk lakukan Suting dari luar kota finaliti Berbahaya di area kota finaliti Masih Hatan Kembali penghasilkan bola Masih Hatan Cuma untuk ditutup Cukup baik Nuri Masih kuat Hatan kembali Keser ke tengah Berbahaya Giovin Koen dituju Tapi Inukai Satu penjaman yang cukup baik Di belakang kita Intercept yang sangat bersih Febriya Riyadi Cuma untuk kirim terupas Tapi masih gagal Johae Yong Soe tadi Kembali mengotong bola Pastinya Untuk Mempertahankan Lini belakang mereka Al-Hilal Nasir Mantap sekali Ezra Walian Luim sekarang Masih bola Gisar ke tengah Ada Arfan Terupas di akar depan Paulinho dituju Kembali Paulinho Masih bisa beri bola Febriya Riyadi Masih ada kota finaliti Masih Febriya Riyadi Di tackle dia Pelanggaran Wasit Oke pelanggaran Jong Hyon Soe Melakukan pelanggaran Terhadap seorang Febriya Riyadi Di dalam kota finaliti Dan langsung saja Kartu kuning Diberikan oleh Wasit Di menit 21 Jang Hyon Soe Tackle yang sangat berbahaya Ke arah seorang Febriya Riyadi Ketika satu Lawan satu Menghadapi keeper Tidak terkejar sama Skydon Langsung saja Di tackle Menghasilkan kartu merah Pastinya Di logik finaliti Akan diambil oleh Seorang Willjam Pluim Oke Gue berharap bisa menjadi Gol pertama kita Pastinya Satu peluang Yang cukup-cukup Sangat-sangat penting Untuk PSMakasar Langsung saja Willjam Pluim Berusaha untuk melakukan Shooting Tapi masih bisa ditepis Oleh keeper Dari Al Hilal Gagal tadi Kita lihat Satu Penalti Suiting Dilakukan oleh Seorang Kapten Kesebelasan Willjam Pluim Masih gagal Oke Masih ada kesempatan Ini untuk PSM Dan oke Ada tackle Oke Ada tackle sepertinya Offset atau tackle Oh Tackle Oke free kick Untuk kita Jarak yang cukup dekat Willjam Pluim Kesempatan kedua Untuk bisa menambah keunggulan Menambah goal maksudnya Belum unggul juga Pak Ini Masih kosong-kosong Oke Willjam Pluim Tiga menit Setelah Penalti kick yang gagal tadi Ada kesempatan lagi Untuk bisa menciptakan goal Dari jarak yang cukup dekat Dari gawang 19 share saja Oke Willjam Pluim Bersiap-siap Untuk mengambil free kick Langsung saja Karena gawang Dan berhasil Menembus Gawang Al Hilal FC Dan itu dia Goal pertama kita Di pertandingan kali ini Langsung saja Dari free kick Seorang Willjam Pluim Menembus gawang Al Hilal FC Dan langsung saja Berhasil Menjebol gawang Dari Keeper Al Hilal FC 1-0 Untuk keunggulan tim tamu Dan Sangat-sangat tipis Di ujung kiri Gawang dari Al Hilal FC Berhasil Membuat PSM Unggul 0-1 Oke cukup menarik Cukup menarik Satu gol dari Seorang Willjam Pluim Di AFC Champion League Berhasil Menjebol gawang Dari Al Hilal FC Tadi Oke cukup menarik Masuki menit 26 Giovinco Mengasih bola Cuma untuk diganggu oleh Astagfirullah Masih berhubungan di sana Mantap sekali Astagfirullah Berhubungan Giovinco Terlepas dari Pluim Sekarang Irfan Jaya Di sisi kanan Cukup kosong Masih Irfan Jaya Irfan Jaya Cuma untuk masuk Area kota final Masih Irfan Jaya Di area kota final Gisar ke belakang dulu Ada bolinya Gak akan syuting Tapi bisa ditahan oleh Al-Hafid Tadi Kita lihat Satu peluang lagi Datang dari Lini tengah kita Umpan dari seorang Irfan Jaya Gagal tadi Untuk dieksekusi oleh Seorang Dan syuting kembali Dari Willjam Pluim Tapi masih melambung Cukup tinggi Dari seorang polinya Tadi Syuting Yang cukup keras Tapi bisa ditahan oleh Al-Hafid Dan kembali ada Peluang lagi-lagi Datang dari kaki Willjam Pluim Peluang ketiga dia Tapi masih melambung Tinggi di atas Mister Gawang Total dari tiga syuting Yang dipunya oleh Seorang Willjam Pluim Hanya berhasil Menjemol Satu kali Dan tadi Penalty kicknya Harus dibayar mahal Dengan tidak berhasil Menjemol gawang Dari Al-Hafid Tapi bisa dibalas Dengan Goal free kick Yang cukup baik Cukup menarik Ditunjukkan oleh Seorang Willjam Pluim Kano Masih bola sekarang Masuk area ketak Finalty Area pertahanan kita Oke dan ke finalty Nasr Bukan syuting Tapi masih Melebar Kita lihat Satu syuting Yang cukup berbahaya dari Nasr Masih melebar Di sisi kanan Dari Gawang Beni Asmara Kita lihat Syuting yang sangat-sangat Akurat Walaupun masih melebar Sedikit Ke arah sisi kanan Dari Gawang Beni Asmara Satu peluang Dari Al-Hilal Kita lihat Datang dari kaki Al-Nasr tadi Firzandika Geser ke Febriyadi Kembali ke belakang Dular Polinyo Geser kembali Ezra Walian Melihat posisi Pluim yang tidak terjaga Tapi berhasil dipotong Tadi Dengan cukup baik Intercept dari pemain Al-Hilal 5 menit terakhir Di bawah pertama Al-Bulayhi Al-Hafid Culer tadi Kembali Al-Bulayhi Menghasilkan bola Geser kembali Ketengah ada Culer Geser ke depan Ada Nasr Sekarang menghasilkan bola Pengatur serangan mereka Salam Geser kembali Kebelakang ada Bulayhi Oke Kita lihat Cuma untuk ditusuk Dari sisi kiri Tapi kembali Nasr Nasr Dijatuhkan disana Tidak terlihat Pelanggaran Sepertinya wasit Melakukan tackle sendiri Seorang Nasr Tapi dia anggap pelanggaran Untuk PSM Akasar Karena tadi memang Posisi Polinyo Yang agak sedikit Berkedekatan dengan Nasr Oke Terus satu menit Akan cukup berbahaya Free kick Dari Al-Hilal Pastinya Dari jarak yang Sebenarnya cukup jauh Tapi akan diambil oleh Gilvinko Menarik Oke Ini jarak yang cukup jauh 34 jar Tapi akan cukup berbahaya Diambil oleh Gilvinko Langsung saja Gilvinko Karena gawang langsung Tapi masih melebar Di sisi kiri dari gawang Beni Asmara Satu peluang Lagi datang dari Kaki pemain Al-Hilal Kali ini dari Gilvinko Walaupun masih melebar Di sisi kiri Belum ada peluang yang Sangat-sangat berbahaya On target dari Al-Hilal Sepanjang 44 menit Babak pertama 45 menit 3 menit tambah Waktu diberikan oleh Wasid Menuju dari Akhir bawak pertama Nuri Dayat Geser dia ke depan Ada Arvan yang di tujuh Arvan Geser kembali Ada Paulinho Salah kan terakhir Mungkin di akhir bawak pertama ini Febriari Adi dengan kecepatannya Masuk ke arah kota final Masih Febriari Adi Geser dia Tapi masih gagal Febriari Adi Geser ke tengah Eh Paulinho Dan berhasil Menjempol Gawang Al-Hilal FC Itu dia Paulinho Peluang kedua dia Langsung saja Menembus Gawang Al-Hilal FC Setelah peluang pertamanya Berhasil ditahan oleh Al-Hafid Pemain bertahan dari Al-Hilal Dan kali ini Peluang kedua Datang dari umpan Seorang Febriari Adi Yang mencoba melakukan Closing tadi Tapi masih gagal Bisa ditutup oleh Melihat posisi dari Seorang Paulinho Datang dari lini kedua Tidak terjaga sama sekali Menerima umpan Dari Febriari Adi Dan langsung saja Menjebel gawang Al-Hilal FC Di sisi kiri Dari gawang Al-Hilal FC Langsung saja Menembus Dan ya Mengubah Kedudukan sementara Menjadi 0-2 Untuk keunggulan tim tamu Kita lihat bagaimana Terpengaruhnya Permainan Al-Hilal Setelah kehilangan Satu pemain bertahanan mereka Pemain asing mereka Pemain kunci mereka Di lini belakang Jang Sion Hsu Tadi Jang Hyun Su Maksudnya Ya ampun Salah sebut nama Gila Saking excited banget Gila 0-2 Ini dia Keunggulan tim tamu Oke cukup menarik PSM Tampil cukup baik Setelah kehilangan Jang Hyun Su Di Menit ke-25 Tadi Al-Hilal Cukup kesulitan Di lini belakang mereka Untuk membendung serangan Yang begitu cepat Datang dari Sisi saya PSM Makassar Dan ya harus dibayar mahal Dengan kedulukan 0-2 Pastinya Dan ini salah satu Hasil yang cukup baik Ditunjukkan anak-anak PSM Makassar Gila 4 shooting dari Al-Hilal Tidak ada yang on target sama sekali Sedangkan PSM Makassar Dari total 5 shooting 4 on target Tampil sangat baik 80% Shoot akurasi Walaupun Kalau kita lihat Melalui Ball position Kita cukup Ketinggalan jauh 62% Berbanding 38 Tapi Beberapa serangan Yang kita lakukan Menuju ke area Lini pertanganan Al-Hilal Setelah mereka Kehilangan Salah satu pemain Korea Amerika Disitu betul-betul Terlihat Bagaimana lini belakang mereka Tidak dapat Membendung Serangan yang kita Lakukan Terutama ya Karena serangan kita Betul-betul cepat kan Pemain kita Dan Lini kedua kita juga Ikut membantu Yaitu Will Jamploim Maupun Paulinho Yang datang cukup sigap Untuk bantu lini serang Dan akhirnya Menjebol gawang Dari Al-Hilal FC Dan dua gol Datang dari pemain Tengah kita Yaitu Will Jamploim Dan juga Paulinho Tampil cukup baik Di pertanyaan kali ini Walaupun memang Passing akurasi Dan juga Ball position Kita cukup Kurang baik Di bawah pertama Tapi gue berharap Kita dapat meningkatkan Ball position kita Di bawah kedua Sekaligus menjaga Skor Keunggulan sementara Saat ini Dan ya kita Masuki babak kedua Dari Pertandingan menghadapi Al-Hilal FC Dan ini dia Matchday keempat Dari FCC Berlik Keunggulan untuk Tim tamu PSM Makassar Menghadapi Al-Hilal FC Dan juga Setelah kehilangan Satu pemain bertahan Mereka agak kesulitan pastinya Dimana mereka Menggunakan skema Empat pemain belakang Dan kali ini Irfan Jayapiru Umpan ke tengah Gagal tadi Menuju seorang Paulinho Kita lihat Umpan mendatar Kano Kisar ke tengah Ada Gilvinko Nasr Salem Buka ke arah Sisi kanan Menuju Pemain kanan Mereka ada hatan Tapi Firzandika Cukup cekatan dia Memotong bola tadi Bide Asmara Buka ke depan Oke Cukup tenang Kita lihat Sudah cukup tenang Pemain-main dari PSM Makassar Cukup relax Dengan keunggulan 0-2 pastinya Cukup pede sekarang Dan oke Terjebak offside Posisi dari Irfan Jayapiru Tadi Cukup kelihatan Bagaimana Posisi dari Irfan Jayapiru Walaupun sangat-sangat tipis Iya Sangat-sangat tipis Posisi dari Irfan Jayapiru Tadi terjebak offside Oke Harus lebih berhati-hati Tampil agresif juga Setelah memang Pemain Halilal Hanya tersisa 10 pemain Bel jampluim Bel jampluim Masih mulasih bola Giser ke Irfan Jayapiru Irfan Jayapiru Masuk ke Rekota Final T Mungkin Masih Irfan Jayapiru Irfan Jayapiru Cukup tenang dia Di Rekota Final T Giser berbelakang Poli nyoblokan syuting Tapi masih membetul tiang Kita lihat Lagi-lagi datang peluang Dari pemain Brazil Kita satu ini Walaupun masih gagal tadi Untuk memasuki Gawang dari Halilal Masih membetul tiang Kurang beruntung Kita lihat Arfan kembali Maksudnya bola Berikan ke arah Ezra Ezra syuting Masih membetul tiang Masih Ezra Dapat Kembali menciptakan gol Gol ketiga Untuk PSM Makassar Kita lihat Datang dari Ezra Walian Syuting pertamanya Masih bisa ditahan oleh keeper tadi Walaupun masih membetul tiang Kembali ke kaki Ezra Walian Dan langsung Menembus Gawang Halilal FC Gol ketiga Untuk PSM Makassar Dari kaki Ezra Walian Kali ini Kita lihat Gol yang sangat cantik Datang dari kaki Pemain muda PSM Makassar Pemain muda Timnas Indonesia ini Langsung saja Sontekan yang cukup keras Ke arah Gawang Dari Halilal FC Dan ya Semakin mengubur Halilal FC Dengan skor 0-3 Tampil cukup baik Walaupun hanya datang sebagai Status tim tandang Dan ya Sebagai tim yang berada di Posisi ketiga Kerasemen sementara Grup C Tapi tampil cukup baik Kita lihat Penampilan PSM Makassar Di pertandingan kali ini February Ariadi Ezra Walian Sekarang menghasilkan bola Ezra gagal Tadi melewati Alafid Makano Ezra kembali ke belakang Kular Menghasilkan bola Cuma untuk mencari Celah Masuk ke arah lini Pertandingan PSM Dan perampilan Lini belakang kita Kayini Astawi Kembali lagi Tampil cukup baik Mengawal Lini sayap dari Halilal FC Kembali serangan balik Cepat mungkin Dari sisi kiri February Ariadi Masuk ke arah kotak final Masih February Ariadi February Ariadi Cukup tenang Berikan umpan Tadi ke Paulinho Tapi masih gagal Masih bisa ditutup Kembali umpan Yang cukup baik Tapi gagal Untuk di eksekusi oleh Paulinho Bisa ditahan oleh Lini belakang dari Halilal FC Hatan Geovinko Kembali kerjasama dengan Hatan Kembali Geovinko Tapi February Ariadi Turun begitu jauh Untuk membantu Lini pertahanan Dari PSM Makassar Kita lihat cukup disiplin Permainan dari PSM Makassar Di pertandingan kali ini Irfan Jaya Kembali ke tengah Ada Wiljam Pluhim Coba untuk trupas tadi Ke arah Ezra Walian Tapi bisa dipotong oleh Pemain lini belakang dari Halilal FC Rebut tadi Tapi masih cukup kuat Pemain dari Halilal FC Dan dia keluar dari Pelapangan pertandingan Pergantian pemain Untuk Halilal FC Dan mungkin kita akan Coba untuk Lakukan pergantian pemain Juga Melihat Waktu yang sudah Menunjukkan Sekitar 12-11 menit Terakhir Di babak kedua ini Pastinya Paulinho akan gue Coba untuk tarik juga Karena memang tadi Gue coba untuk Masukin dia Maksamain Staminanya gak full Gue akan coba untuk Tarik Menggantikan Evan Dimas Untuk sisi kiri Akan gue masukin Rizky Eka Menggantikan Febri Adi Terakhir mungkin Sarian Abimanyu deh Yang gue coba untuk Masukin Jadi Arvan akan gue Geser ke depan Belumnya akan gue Tarik menggantikan Sarian Abimanyu Oke Tiga pergantian pemain Terakhir Untuk PSM Makassar Di menit 78-79 Paulinho Terima kasih Untuk satu golnya Bersama dengan Wiljam Pluim juga Pastinya Masing-masing Satu gol di pertanyaan Kali ini Irvan Jaya Arvan kembali Terupas kembali Ke arah Irvan Jaya Irvan Jaya Di area kotak final Tikir Mumpan lagi-lagi Masih gagal Bisa ditahan oleh Mo tadi Oke Senamimang Kualam Cukup baik Tadi kontrolnya Arvan Sarian Abimanyu Kembali Ezra Walian Buka ke arah sisi kiri Ada Evan Dimas Kembali Ezra Walian Lakukan syuting Tapi masih melambung Di atas Mister Gawang Dari Alilal FC Satu peluang Yang masih belum bisa Menjebol kembali Gawang Alilal FC Dari kaki Ezra Walian Hampir menjadi Gol kedua dia Di pertanyaan kali ini Salem Mas Salem Coba untuk diganggu Oleh Astawi Dan lagi-lagi Cukup baik Pergerakan Astawi Berhasil mengganggu Salem tadi Dan keluar Dari lapangan pertandingan Arvan 5 menit terakhir Yang dibawa pertama Salem Ada Kano disana Mengasih bola sekarang Masih Kano Kita lihat Mantap sekali Evan Dimas Tadi merebut bola Dari pergerakan Kano Yang kurang baik Kembali sisi kanan Kembali trupas Coba untuk dikirimkan Tapi bisa dihalangi oleh Otaif Ada Mo disana Ada Mo disana Mengasih bola Geser ke tengah Ada Kano Buka ke arah Sisi kanan Ada Salman Alvaraj Salman Alvaraj Oke dipotong cukup baik Kalau Evan Dimas 5 menit tambah 2 waktu Diberakan oleh Wasid Dan ya Kemenangan di depan mata Untuk anak PSM Makassar Dan game over Untuk Al-Hilal Tidak ada kesempatan Untuk kembali Membuat skor menjadi sama Dan itu dia Gol terakhir dari PSM Makassar Menutup pertandingan Di episode kali ini Tidak ada waktu Untuk Al-Hilal FC Mengejar ketertinggalan Dan ya Sarihan Abimanyu Memastikan game over Untuk Al-Hilal FC Di pertandingan kali ini Gol yang sangat cantik Menerima umpan Dari Ezra Walian Ezra Walian Sambil cukup baik Di pertandingan kali ini Satu gol Satu asis Dan Sarihan Abimanyu Pemainnya baru masuk Di babak kedua Di 10 menit terakhir Berhasil menjebol gawang Al-Hilal Dan gol keempat Untuk PSM Makassar Memastikan Kemenangan di pertandingan kali ini Di match day keempat Dan itu dia Pluit akhir Di babak kedua Match day keempat Atas tuan rumah Al-Hilal FC Menghadapi Tamunya PSM Makassar Dengan skor Yang cukup meyakinkan 0-4 Untuk keunggulan PSM Makassar Dan ya Tentunya dengan tambahan 3 poin ini Membuat PSM Mempunyai 8 poin Dan kita akan lihat juga Hasil pertandingan lainnya Di grup C Yaitu Beijing Guan Menghadapi Suwon Samsung Blue Wings Tapi dengan kemenangan ini Pastinya Akan membuat PSM Melewati Al-Hilal Dengan satu kekalahan Al-Hilal Pastinya kekalahan Perdana mereka Di babak grup Dan penampilan yang Sangat-sangat memuaskan Dari anak-anak PSM Gue sangat Sedikit suka Bagaimana mereka Bermain di pertandingan kali ini Bermain cukup tenang Bermain cukup rilis Dan Tentu saja dengan Kartu merah Yang didapatkan oleh Pemain Korea Amerika Jang Hyun So Itu sangat berpengaruh Di pertandingan kali ini Dimana lini belakang mereka Tinggal Menyesahkan 3 pemain Dan sangat-sangat Bisa dimanfaatkan Oleh anak-anak PSM Untuk bisa menjebol gawang Dari Al-Hilal FC Tampil cukup baik Dengan 4 gol Dan tidak membuat Al-Hilal FC Punya kesempatan Di babak kedua Hanya bertahan Dengan 4 syutingnya Sedangkan PSM Akasar Punya tambah 6 syuting Di babak kedua Dan berhasil menjebol gawang Al-Hilal FC Kembali dengan 2 gol Di babak kedua Dan total 0-4 Hasil pertandingan kali ini Dan ya Kita bisa lihat position Seperti yang gue bilang tadi Dengan cukup relax Cukup tenang Pemain kita Dapat kembali Membalikan keadaan Dan ya Dengan cukup baik Memanfaatkan bola-bola pendek Menguasai pertandingan juga Pastinya Dan pas yang akurasi kita Meningkat dari 85% Mengaik ke 83% Tampil cukup baik Dan ya Hasil yang sangat memuaskan kita Di stadion King Fahad ini Dan tentu saja 3 poin penting kita dapat Di pertandingan kali ini Dan akan sangat-sangat Beruntung banget Kita bisa Mendapatkan 3 poin full Dan juga menjebol 4 kali gawang Dari Al-Hilal FC Juara Dari FC Champion League Di tahun 2019 Ezra Walian keluar Sebagai man of the match Di pertandingan kali ini Dengan 1 gol 1 asisnya pastinya Asis dia kepada Seorang Sariana Bimanyu Menjadi gol keempat kita juga Dan ya Gue bisa bilang sih Di pertandingan kali ini Lini belakang Lini tengah Maupun lini depan Semua tampil cukup baik Pemain pengganti juga Tampil cukup baik Di pertandingan kali ini Walaupun ya Secara rating Tidak terlalu baik kan Rizky Eka maupun Evan Dimas Ya Karena memang Mungkin penilaiannya Lebih ke gol kan Kalau kita lihat Dari penilaian di FIFA 20 Tapi sejauh yang gue lihat sih Mereka tampil cukup baik juga Dan kredit lebih Untuk lini belakang Gue berikan kepada Asnawi Mangkualam Dan juga Nur Hidayah Tampil cukup baik Cukup Separta juga di belakang Memberikan beberapa kali Hadangan atau intercept Kepada pemain dari Al Hilal Dan membuat Al Hilal Gak bisa membuat Sepakan on target Sama sekali Ke area lini belakang kita Dan untuk lini kanan sendiri Asnawi cukup baik Mengawal Pemain dari Al Hilal FSI Untuk menusuk dari Saip kiri mereka kan Dan harus gue akuin sih Kredit lebih Untuk lini belakang Yang tampil cukup baik Dan lini tengah juga Terutama Dua pemain senior kita Yang gue paksakan Bermain di pertanyaan kali ini Yaitu Paulinho Maupun Wiljam Pluim Walaupun mengingat Mereka yang tampil Tidak dengan stamina full Tapi dapat Membangkitkan moral pemain Dan juga Berhasil menciptakan gol kan Di pertanyaan kali ini Walaupun seorang Wiljam Pluim Gagal untuk mengeksekusi penalti Tapi harus gue akuin sih Free kick yang dia ambil tadi tuh Free kick yang sangat baik Menuju gawang dari Al Hilal Dan menjadi gol pertama kita juga kan Dan kembali setelah itu Ada seorang Paulinho Yang gak mau kalah Untuk bisa mencetak gol Dan berhasil Menjebol gawang Al Hilal Untuk kedua kalinya Setelah di Pertandingan kandang kita Paulinho berhasil menciptakan gol Ke arah gawang Al Hilal Dan setelah itu Kita bermain di King Fahad lagi Datang lagi Paulinho Punya kesempatan Untuk bisa menjebol Dan kalau gak salah Paulinho tuh punya Empat syuting ya Paling banyak Di antara semua pemain tuh Paulinho Punya empat syuting Walaupun dua di antaranya tuh Berhasil ditahan oleh Pemain belakang Dari Al Hilal FC Tampil cukup baik Anak-anak PSL Akasar Di pertandingan kali ini Dan ya Pertandingan cukup baik Mengalahkan Al Hilal Dengan skor yang sangat-sangat Menyakinkan 0-4 pastinya Dan oke Kita akan lihat dulu Hasil dari pertandingan Matchday keempat Dari grup stage IFC Champion League Dimana di grup A sendiri Gwang Zwerver Grande Memastikan Satu tiket ke babak selanjutnya Dari IFC Champion League Setelah kemenangan 2-1 Kemanganan tipis Atas Al Ain Ya Wakil dari Uni Emirat Saarab Dan membuat Wakil China ini Gwang Zwerver Punya 12 poin Dari 4 pertandingan Dan 4 kemenangan Berhasil Mereka babat Habis Di babak grup Tersisa 2 pertandingan lagi Pastinya Tapi mereka sudah memastikan Satu tiket ke babak selanjutnya Sedangkan San Francisco Hiroshima Berhasil Menang Dengan cukup telak Menghadapi Al Nasser Dan membalaskan dendam mereka Di pertemuan pertama Dimana di tanggal 15 Februari San Francisco Hiroshima Harus tunduk dengan Skor 1-2 Di kanan mereka Dan kali ini Bermain di Arab Saudi Al Nasser Ditundukan Dikalahkan Dengan skor yang sangat Menyakinkan 0-4 dari San Francisco Hiroshima Dan membuat San Francisco Hiroshima Masih punya kesempatan Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Di 2 pertandingan terakhir Walaupun memang Mereka harus bersaing Dengan Al Ain FC ya Dimana Al Ain Juga saat ini Punya 6 poin Dan Al Nasser Juga masih punya kesempatan Jadi mereka harus Bisa berharap Mengalahkan Al Ain Di 2 pertandingan terakhir Untuk bisa memastikan Satu tiket lolos Ke babak selanjutnya Dan oke Untuk pertandingan Di grup B sendiri Zenbook Hyundai Motor Berhasil memenangkan Pertandingan Menghadapi Sandung Luneng Dengan skor cukup tipis 1-0 Dan mengantarkan mereka Naik ke posisi puncak Dari klas men Grup B Sementara Dengan hasil seri Dari Kashima Antlers Menghadapi Sydney FC Membuat Kashima Antlers Harus turun Ke posisi kedua Dan punya 6 poin Saat ini Hanya berbeda 2 poin Dari Jombo Hyundai Motor Kemudian Sandung Lunengs Dengan 5 poin Dari 4 pertandingan Dan terakhir Sydney FC mendapatkan Poin perdana mereka Setelah menahan imbang Kashima Antlers Di pertandingan Di Jepang Dan oke Masih punya kesempatan Untuk Sandung Lunengs Untuk bisa lolos Ke babak selanjutnya Sedangkan Untuk Sydney FC sih Gue lihat Masih punya kesempatan Tapi mereka harus Mereka harus berharap Kashima Antlers Maupun Sandung Luneng Kalah sih Untuk bisa menemani Jombo Hyundai Motor Tapi Jombo Hyundai Motor Juga masih punya kesempatan Untuk bisa Tidak lolos grup Kalau misalnya Sandung Luneng Dan Kashima Antlers 2 pertandingan selanjutnya Bisa memenangkan pertandingan Dan Jombo Harus kalah Berturturkan 2 pertandingan Masih ada kemungkinan Untuk Kesemua tim Di grup B Untuk bisa lolos Baru 1 tim ya Yang memastikan 1 tiket lolos Ke babak selanjutnya Yaitu Guangzhou Evergrande Dengan 4 kali kemenangan Dari 4 pertandingan Di grup stage Di grup A Dan tentu saja Sudah mengamankan 1 tiket ke babak selanjutnya Dari AFC Champion League Oke kita masuk ke Grup C sekarang Di grup C sendiri Kemenangan Kemenangan Suwon Samsung Blue Wings Terhadap Beijing Guan Membuat Beijing Guan Sudah dipastikan Tidak bisa lolos Dari babak grup Kemenangan dari Suwon Samsung Blue Wings Juga mengantarkan mereka Turun ya Bukan mengantarkan sih Turun ke posisi kedua Hanya berbeda Goal difference Saja dengan kita Karena kita berhasil Memenangkan Pertandingan Menerapi Alila Lefsi Dengan skor yang sangat Menyakinkan 0-4 Dan mengantarkan kita Ke posisi pertama Dari grup C Dari 4 pertandingan 2 kali hasil menang 2 kali hasil imbang Sama dengan Suwon Samsung Blue Wings Punya 8 poin Hanya berbeda Goal difference Kita punya 6 goal difference Sedangkan Suwon Samsung Blue Wings Hanya punya 4 Sedangkan Alila Lefsi Harus Menerima Hasil Kekalan mereka 0-4 Dan membuat mereka Tetap berada Di posisi ketiga Eh mereka harus Turun ke posisi ketiga Setelah kalah dari kita Pastinya Dengan 1 kemenangan 2 hasil imbang Dan juga 1 hasil kalah Semua tim masih punya Kemungkinan lolos Dari posisi 1 Sampai posisi ketiga Sedangkan Beji Guan Yang udah gak punya Kesempatan untuk lolos Ke babak selanjutnya Tapi gue berharap sih Kita bisa men-secure 1 tiket Ke babak selanjutnya Babak ke-8 besar Dari FC Champions League Dan untuk grup D sendiri 1 hasil yang cukup Mengembirakan Datang dari Persebaya Surabaya Berhasil menahan Imbang Kawasaki frontal Dengan skor 0-0 Dan ini poin ketiga Persebaya Surabaya Dari 4 pertandingan Dimana mereka baru Mengalami 1 kekalahan Dan meraih 3 hasil seri Mereka saat ini Punya 3 poin Pastinya Untuk bisa Mereka perjuangkan Maju ke babak selanjutnya Sedangkan Untuk pertandingan Lainnya Ada Melbourne City Menghadapi Al Hilal Dengan skor yang Cukup mengakinkan Al Hilal keluar Sebagai pemenang Walaupun Datang sebagai Tim tandang Dan ya Mereka memastikan Mereka berada Di puncak Klasemen Dengan 9 poin 9 poin Kemudian disusul oleh Melbourne City Dengan 5 poin Ada Skawasaki Dan juga Persebaya Yang pastinya Masih punya kesempatan Di 2 pertandingan terakhir Untuk bisa Mensecure 1 tiket Ke babak selanjutnya Walaupun memang Al Hilal juga sendiri Belum bisa dipastikan Untuk bisa lolos sih Walaupun Ya Ini Mereka tinggal Al Hilal Jangan sampai kalah aja Dan mereka harus Ngejaga Goal difference mereka Kalau misalnya kalah Mereka gak boleh Goal difference nya Sampai tertinggal Atau minus Karena akan cukup berbahaya sih Bisa disusul oleh 2 tim terbawah Kalau kita lihat tadi kan Posisi Persebaya yang Gue harap sih Persebaya bisa Di 2 pertandingan terakhir Bisa tampil cukup baik Untuk bisa Mensecure 1 tiket ke 8 besar Untuk menemani kita kan Dan gue juga berharap PSM bisa lolos Gue takutnya Kita Bicara gini Tiba-tiba Kepertandingan Masjid kelima nanti Malah kita Tampil Cukup melembam Dan kita kalah Di 2 pertandingan terakhir Dan gue gak ingin Itu terjadi Dan oke Kita akan langsung Ke pertandingan Pekan keempat kita Di Sopi Liga 1 Kita akan menghadapi Persita Tangerang Salah satu tim promosi Di Sopi Liga 1 Musim 2022 ini Mereka Kembali lagi Ke Liga Tertinggi Indonesia Setelah Harus Dekerasi Di musim 2020 Mereka berjuang Di musim 2021 Di Liga 2 Untuk bisa tembus kembali Ke papan atas Liga Tertinggi Indonesia Dan mereka berhasil Bersama dengan Persi Kediri Maupun PS3 Persi Kabo kan Dan ya Lawan kita Persita kali ini Bisa gue bilang Lawan yang Sebenarnya Secara Rekor pertemuan Harus gue akuin Persita tuh Selalu tampil baik Menghadapi kita Dimana mereka yang berhasil Menyinggirkan kita Kalau gue ingat-ingat lagi kan Hasil ketika Kita bertemu mereka Di Piala Indonesia 2020 Hasil yang cukup Menyakitkan sih Kita harus tersingkir oleh mereka Dan Waktu itu Kalau gak salah Kita kan kalah dari Mereka Di kandang mereka 4-1 Makanya gue agak sedikit Agak ragu Menghadapi persiapan gerang Tapi Melihat Status kita saat ini Sebagai tim juara Sedangkan mereka Sebagai tim promosi Harus gue akuin sih Kita bisa lah Untuk Menunjukkan performa Terbaik kita Menghadapi persiapan gerang Di pertanyaan kali ini Walaupun kalau Gue liat sih Secara permainan Harusnya Bisa lah ya Kita dapat poin penuh Dari Stadion Benteng Taruna ini Dan oke ini dia Pertandingan Matchday keempat Atau pekan keempat Menghadapi persiapan gerang Gue gak Belum liat nih Pemain mereka bagaimana Tapi kalau Diliat sih Starting line up nya Akan sedikit berubah Walaupun mungkin Ada masih beberapa nama Yang mereka pertahankan Dari musim 2020 Karena terakhir kita Pertemukan musim 2020 Terakhir kita Pertemukan persiapan gerang Dan oke Untuk saat ini Kita berada di posisi ketiga Bali United dan juga Oh iya Bali United saja ya Oh dan juga RMFC Udah memainkan Laga keempat mereka Dan saat ini RMFC berada Satu tingkat di atas kita Karena memang Berhasil Memenangkan pertandingan Keempat mereka Dan mengantarkan mereka Naik ke posisi kedua Walaupun dengan poin sama Kan dengan kita Sama-sama 9 poin Dan oke ini dia Starting event dari Persia Tanggerang Ada Tri Hamdani Oke ini kalau gue liat sih Nggak terlalu banyak perubahan Dari Persia Tanggerang Ada Deline Doke Ada Kozubayev Leon, Mifta, Anwar Kemudian Ege Melgiansa Bostos, Salanovic Dan tiga di depan Ada Silvi, Redi, dan Kayame Oke ini nggak ada terlalu perubahan Di lini depan mereka Di lini belakang tuh Yang baru kayaknya cuma Leon ya Kozubayev tuh Kalau nggak salah Pemain Yang mereka baru datangkan juga mungkin ya Kemudian ada Salanovic tadi Kalau nggak salah Salah satu pemain Baru mereka Pemain baru asing mereka Oke untuk starting event kita sendiri Ada Tejia Pakualam Di bawah Mistergawang Marko Sandi Abdurrahman Kemudian Bagas Adi Dan Doni Berpre Empat sejajar di belakang Sharia Nabi Manju Susanto dan Evan Dimas Tiga di tengah Dan front 3 kita ada Ade Melson Yorup Sayuri Dan Owan Sapari Ya perubahan besar Terjadi di starting line-up kita Karena memang Pemain kita kelelahan Setelah pertandingan Menghadapi Alilal kemarin Jadi gue coba untuk Rotasi besar-besaran juga Mungkin hanya satu pemain Yang turun Bertanding di pertandingan Kali ini Setelah pertandingan Alilal kemarin Yaitu Hasar dan Nabi Manju Walaupun memang Di pertandingan menghadapi Alilal kemarin Dia hanya turun Dari bangku cadangan juga kan Jadi punya Stamina yang cukup lebih Dan ini dia Kick off babak pertama Pekan keempat Dari Sopi Liga 1 Pertandingan antara Tuan Rumah Persia Tanggerang Menghadapi PSM Bangasar Di Stadion Benteng Taruna Selamat menyaksikan pastinya Dan gue berharap PSM bisa meraih 3 poin full Di pertandingan kali ini Oke Susanto Mengasai bola Geser dulu dia Ke arah Bagasadi Ke depan Ada sisi kiri Ada Wan Sapari Kita lihat terlalu maju Sepertinya Posisi dari Ronny Berperi tadi Coba untuk Back up posisi dari Wan Sapari ya Evan Dimas sekarang Coba untuk kirim Kesaran Nabi Manju Punya kesempatan Alilal sudi air Kota Final T Alilal sudi Cukup tenang Berhasil Mengeksekusi Goal pertama Untuk PSM Makassar Di menit kelima Gila Oke Satu syuting Pertama Di pertandingan kali ini Langsung menjadi goal Untuk PSM Makassar Kali ini Dari seorang Sarian Nabi Manju Umpan terukur Diberikan kepada Seorang Ade Milsen Langsung diselesaikan Dengan cukup tenang Beradu Satu lawan satu Menghadapi Tri Hamdani Langsung saja Ade Milsen Sangat tenang Dia tadi Menjebol gawang Persita Tanggerang Dan harus gue akui Evan Dimas Yang cukup baik tadi Melihat pergerakan Dari seorang Sarian Nabi Manju Dan Sarian Nabi Manju Berhasil membuat Space yang cukup kosong Untuk Ade Milsen Dan langsung Memberikan umpan True Pass yang sangat baik Karena Ade Milsen Satu kosong Untuk keunggulan tim tamu Pastinya PSM Makassar Oke Rony Bereprai Cukup baik dari kontrolnya Mengatasi umpan True Pass tinggi Wan Sapari Geser ke Sarian Nabi Manju Sekarang Mas Sarian Nabi Manju Geser ke Wan Kembali ada Susanto Kembali ada Susanto Cuma untuk serangan Tapi masih gagal Dipotong oleh Delendoke Tadi Salanovic Salanovic Mau sebo lah Cuma untuk dikejar Diganggu oleh Evan Dimas Tapi masih gagal Redi Rusmawan Cuma untuk kirim True Pass tadi Oke masih bisa dipotong Cukup baik Lini tengah kita Lini belakang kita Dimana Berhasil menutup pergerakan Pemain dari Persita Tanggerang Wan Sapari Sekarang Di sisi kiri Coba untuk menusuk Masih cukup tenang dia Geser ke tengah dulu Ada Susanto Kembali mungkin Wan Sapari Sekarang Lakukan syuting Tapi masih melambung Cukup tinggi Dari gawang Triham Dhani Terlalu kencang tadi Sepakan anak muda ini Kita lihat salah satu Pemain muda kita Melebar ya Bukan tinggi Melebar ke sisi kiri Dari gawang Persita Tanggerang Yang dikalah oleh Triham Dhani Dalendoke Susanto EG Melgiansyah Maksudnya Salanovic Leon Cuma untuk maju Batu serangan Diputuskan bolanya Tadi oleh Serena Bimanyu Yakup Sayuri Sekarang Geser ke tengah Ada Evan Dimas Kembali Buka ke arah Serena Bimanyu Kedepan Cukup kosong Ada Milsen Belasil mewati Pemain satu tadi Wan Sapari Kembali buka Seibola Wan Sapari Dapat kesempatan Untuk syuting Tapi masih gagal Bola final syutnya Ke arah sisi kiri Kita lihat Cuma untuk placing Ke arah tiang jauh Seorang Wan Sapari Tapi masih melebar Sedikit tipis Dari gawang Triham Dhani tadi Hampir menjadi gol kedua Untuk PSM Makassar Di pertandingan kali ini Bastos Buka ke arah sisi kanan Menuju ke Riki Kayame Riki Kayame menguasai bola Kita lihat pergerakan yang cukup baik Dan Riki Kayame Kirim ke tengah Cuma untuk ditutup Abdurrahman Intercept yang cukup baik Evan Dimas sekarang menguasai bola Sarina Bimanyu Yang dituju Kembalikan ke Evan Dimas sekarang Evan Dimas Geser ke Ade Milsen Sekarang Ade Milsen Masih menguasai bola Pergerakan cukup baik Geser ke Evan Dimas Terupas dia ke arah Sarina Bimanyu Geser ke tengah Ada Susanto Masuk menit 29 ya Dalin Doke berhasil kembali Melakukan intercept Cukup baik Bilini belakang dari Persisat Tangerang Kayame Salanovic Masih bola sekarang Mas Salanovic Kita lihat di sisi kanan Coba untuk geser ke tengah dulu Agak kesusahan dia tadi Tapi berhasil Ditahan oleh Abdurrahman Intercept yang cukup baik Evan Dimas Kembalikan ke tengah dulu Ada Susanto Mas Susanto Geser mungkin Oke Ade Milsen sekarang Terupas ke arah Wan Sapari Mas Yowan Terupas kembali Ade Milsen dapat peluang mungkin Tapi lebih cepat Lebih dekat ke arah Tri Hamdani tadi Untuk memotong bola pastinya Gagal tadi Ade Milsen Memanfaatkan peluang yang cukup-cukup penting 15 menit terakhir Eh 10 menit terakhir Di bawah pertama Sarina Bimanyu Evan Dimas Kembali Sarina Bimanyu Terupas mungkin Arah Ade Milsen Sekarang Ade Milsen Di arah kota final Masih Ade Milsen Coba untuk syuting tadi Mengarah ke tiang jauh Pojok kiri Gawang Tri Hamdani Tapi masih gagal Masih melambung cukup tinggi Terlalu keras tadi Power yang diberikan oleh Ade Milsen Ke arah bola Sehingga bola harus Melambung cukup tinggi Di atas Mr. Gawang Dari Persita Tanggerang Oke sepak gawang Untuk Persita Tanggerang Dari Tri Hamdani Langsung menuju Tengah lapangan Oke Sustanto cukup baik Tapi bola liar berat Sedebut oleh Kikayami Salah Novik Kembali menguasai bola Buka karsis kanan Ada Riki Kikayami Masih Riki Kikayami Kita lihat Cuma untuk diawasi oleh Seorang Riki Berparai Kembali kerjasama Cukup baik Dengan Delen Doke Tadi Riki Kikayami Di arah kotak final Masih Delen Doke Menguasai bola Geser kembali ke belakang dulu Ege Melikiansyah Masih agak kesusahan Persita Tanggerang Masuk ke arah kotak final Kiri mumpan lagi-lagi Ditinjual Cukup baik Cukup baik Evan Dimas Cukup baik Clearance-nya tadi Lini belakang Yaakub Sayuri Dua melawan empat Kembali Yaakub Sayuri Berhasil melawan Pemain dari Persita Tanggerang tadi Geser ke tengah dulu Ada Ada Milsen Kembali Saran Batu serangan Kita lihat pemain Defensive infielder kita Tapi gagal tadi Dipotong oleh seorang Ege Melikiansyah Kembali Ege Melikiansyah Menguasai bola Satu menit terakhir Di babak kedua Kembali direbut Awan Sapari tadi Ada Milsen Buka karis di kanan Evan Dimas Awan Sapari Terupas kembali Ada Milsen Di arah kotak final Masih ada Milsen Shooting dan berhasil Mengelabui Keeper dari Persita Tanggerang Dan berhasil Menciptakan gol kedua Ada Milsen Bres Kali ini Datang dari Pemain andalan kita Ada Milsen Setelah memang kesulitan Dan kali ini Kembali berhasil Menciptakan gol Ya Setelah Sebulan Dua bulan ya Struggle Di IFT Jember League Di Pramusi Maupun di Liga Dan kembali Ada Milsen Berhasil menciptakan gol Setelah gol Keterakhir kemarin tuh Menghadapi Barito Putra ya Di menit-menit akhir Dan kali ini Berhasil menciptakan gol Kegawang Dari Persita Tanggerang Gol kedua dia Di pertanyaan kali ini Sekaligus gol ketiga dia ya Di Sopi Liga 1 Di air-air Babak pertama Iya Gol ketiga dia ya Di Sopi Liga 1 Gila sih Ada Milsen Sekali nyetak gol Langsung ngeborong dua gol Di pertanyaan kali ini Oke Menuju akhir Babak pertama pastinya Bastos Egy Melgiansyah Dua menit tambahan waktu ya Tadi diberikan oleh Wasid Dan itu dia Akhir dari babak pertama Kegunggulan untuk tim tamu pastinya Unggul atas Persita Tanggerang Dengan skor yang cukup Meyakinkan 0-2 Dan ya Ada Milsen Total 3 syuting Berhasil menciptakan 2 syuting On target Dan ya Dua-duanya menjadi gol juga Pastinya di pertanyaan kali ini Penampilan cukup baik Dari pemain asing kita Pemain asal Brazil Walaupun tanpa Brazil connection dia Yaitu Paulinho Yang tidak bermain di pertanyaan kali ini Karena kelelahan juga Karena kita akan coba Untuk simpan juga kan Oke ini dia hasil Lainnya dari Pertandingan Sopiliga 1 Ada El Stasico Indonesia ya Juga Di pertandingan kali ini Di pekan kali ini Yaitu Persija menghadapi Persib Bandung Dimana Persija unggul Dengan skor tipis 1-0 Menghadapi Persib Bandung Dan oke Tidak ada kesempatan Untuk Persija Tanggerang Berbuat banyak Di bawah pertama Tidak dikasih kesempatan Untuk melakukan syuting Ke arah gaung kita Memang mereka punya Beberapa peluang Datang di babak pertama Tapi berhasil ditutup juga kan Oleh lini belakang kita Beberapa kali Percobaan crossing mereka Karena lini tengah Kotak final di kita Juga berhasil di intercept Oleh Abdurrahman Dan juga oleh Tijepakualam 5 syuting berbanding 2 syuting Total 5 syuting Cuma Hanya kebobolan 2 gol Pastinya ke arah Gawang Persija Tanggerang Agak sedikit kurang Baik juga Dari lini syuting Tapi Ade Melsen berhasil Menghampatkan 2 syuting Ke arah gawang Dan berhasil Menjebol gawang Persija Tanggerang Oke Masih kebobolan kedua ya ini Bastos Masih bola Coba untuk ditutup tadi Oleh Sarena Bimanyu Tapi gagal Egi Milgi Coba untuk kirim umpan Terupas jauh Ke arah Riki Kayame Tapi Ronnie Beraprai Cukup baik Penjagaannya tadi Menuju bola Marco Sandi Kembali Evan Dimas Geser ke Sarena Bimanyu Kembali ke depan Evan Dimas Masih bola Ade Melsen sekarang Geser kembali Kowang Sapari Terupas Karena Ade Melsen sekarang Di area kota final di Masih Ade Melsen Ade Melsen Hampir saja menjadi Kesempatan untuk Menciptakan hat-trick Tapi terlalu lama Dia tadi Mengirim bola Bisa diamankan oleh Tri Hamdani Reddy Rusmawan Bastos kembali Muka saya bola Uh dipotong Sarena Bimanyu Lagi-lagi cukup baik Menjadi defensive midfielder kita Wan Sapari Ade Melsen Kembali buka Karawan Sapari Ke belakang dulu Ada Susanto Terupas Sekarang Ade Melsen Kesempatan Tapi terbaca Offside tadi Jelas banget Terjebak offside Ya kelihatan banget sih Sekitar 1-2 meter tuh Posisi Oh iya 1 meter ya Dari pemain Terakhir Persia Tanggerang Di belakang Reddy Rusmawan Masih bola Masih ready Rusmawan Kita lihat pergerakan dia Geser ke Bastos Egy Melgiansyah Buka ke arah sisi kiri Ada Sirvi Arvani Tapi terjebak offside juga Sepertinya Posisi dari Sirvi Arvani Tadi Oke Tipis juga Posisi dari Sirvi Arvani Dari pemain terakhir kita Pastinya di lini belakang Abdurrahman Geser dia Ke arah Bagasadi Lini belakang kita sih Gue harus lakuin Di lini belakang cukup baik Walaupun Bagasadi Kurang terlihat banget sih Di pertanyaan kali ini Lebih ke Abdurrahman ya Bagasadi Kurang ada intercept juga kan Di pertanyaan kali ini Oke Sarina Bimuannya juga cukup disiplin tuh Gue lihat Lini belakang Kayame Riki Kayame Kita lihat di sisi kanan Masih Riki Kayame Geser ke tengah Tapi gagal Resistus Mawan Salonovic Kembali buka ke arah sisi kanan Ada Riki Kayame Masih Riki Kayame Kita lihat cukup tenang dia Mengotak-atik bola Kiri mumpan Crossing Tapi bisa ditahan lagi-lagi Oleh Abdurrahman Sirvi Arvani Cuma untuk digajak Jaga oleh Evan Imas Kembali Sirvi Arvani Merebut bola Kita lihat cukup berbahaya Miftah Miftah lakukan syuting Mas bisa ditahan oleh Tiji Paku Alam Bastos Nokan heading kembali Heading susulan Tapi bisa ditahan oleh Tiji Paku Alam Kembali Ini di pelakang kita Cukup solid Tadi menjaga Gempuran serangan Dari persiatan gerang Dan ya Pergantian pemain Dari persiatan gerang Egy Melgiansyah Yang coba untuk Ditarik keluar Menggantikan pemain Baru mereka yang dimasukkan Dan oke Kita coba untuk Lakukan pergantian pemain Juga mungkin Owan Sapari Resit Bakri Wah gagal tadi Melewati Riki Kayami Berbahaya Reduce Mawan Coba untuk dikurung Empat pemain disana Masih Reduce Mawan Cukup kuat Melewati Bagasadi Masih cuma untuk Bayangi Bagasadi Coba untuk lakukan tackle Tapi gagal tadi Kita lihat siri Vyarvani Di sisi kiri Masih siri Vyarvani Kirim umpan crossing Tapi gagal tadi Penjagaan dari Marco Sandi Membuat siri Vyarvani Agak sedikit usan Kita lihat gagal tadi Melakukan clearance Pengain kita Seri NB Manu Oke Marco Sandi Cukup baik Merebut bola dari siri Vyarvani Masih Marco Sandi Terupas mungkin Ke arah seorang Adi Milsson Nolos dari Penjagaan Offset trap tadi Masih seorang Adi Milsson Kesempatan yang berhasil Menciptakan Hat-trick Di pertandingan Kali ini Di menit 81 Hat-trick tercipta Dari seorang Adi Milsson Hat-trick pertama dia Di musim ini Gila Adi Milsson Belum habis dia Kembali membuktikan dirinya Masih belum habis Di lini depan Dari PSM Makassar Kembali Menciptakan gol Untuk PSM Makassar Gol ketiga dia Di pertandingan kali ini Gol keempat dia Di Sopi Liga 1 Dan hat-trick pastinya Total udah Hat-trick keempat ya E-trick keempat Atau kelima tuh Dari Adi Milsson Gila sih Ini pemain Sekalinya nyata gol Tuh kayak Kayak itu hobi Langsung di pertandingan kali itu Nyata gol Gila sih Penampilan dari Seorang Adi Milsson Di pertandingan kali ini Berhasil menjebol Berhasil menjebol gawang Persilatang Gerang Untuk ketiga kalinya Oke Game over sih Untuk Persilatang Gerang Walaupun memang masih ada 7 menit kesempatan Untuk mereka sih Untuk setidaknya Memperkecil ketertinggalan Ataupun Memperimbang Kedudukan Rasid Bakri Sarina Bimanyu Evan Dimas Sekarang menghasilkan bola Geser ke depan Ada Adi Milsson Yang dituju Buka ke arah sisi kiri Ada Rizky Eka Menghasilkan bola Kembalikan ke belakang dulu Ada Sarina Bimanyu Kembali Rizky Eka Menghasilkan bola Terupas dia Karena Evan Dimas Terupas kembali Ke arah Rasid Bakri Bantu serangan Masih Rasid Bakri Di area kotak finalti Geser kembali ke belakang dulu Ada Sarina Bimanyu Coba untuk lakukan shooting Dari luar kotak finalti Tapi bisa ditahan oleh Elisa Basna tadi Oke Cukup tenang Cukup relax Kita lihat Setelah unggul 0-3 Pemain PSM Makassar Yaakub Sayuri Ada Milsson sekarang Geser ke depan Tapi gagal Kozubaev Salanovic Kembali muka sebola Satu menit terakhir Di bawah pertama Dua menit tambahan waktu Diburkan oleh Wasid Dalen Doke Buang dia ke depan Menuju Riki Kayame Tapi masih gagal Terjebak offside Posisi dari Riki Kayame Di area lini pertahanan kita Kita lihat Offside trap Berjalan cukup baik Cukup tenang Kita lihat Barisan lini pertahanan kita Menjalankan offside trap Membuat Posisi dari Riki Kayame Oe Kemana umpannya itu Bagas Hadi Redis Usmawan Di air babak pertama Bagas Hadi kembali Menut bola Tapi kembali Direbut Redis Usmawan Elisa Basna Di area kota finalti Buka karen sisi kanan Riki Kayame Umpan ke tengah Evan Dimas Cukup baik Dan itu dia Akhir dari babak kedua Pekan keempat Dari Sopi Liga 1 Kemenangan Keempat beruntun Untuk PSM Makassar Dari Sopi Liga 1 Sekaligus Masih mengamankan Lini Bertahan kita Dan ya Ini sejauh Pertandingan di Sopi Liga 1 Berarti ini udah Clean seat ketiga kita ya Di Sopi Liga 1 Setelah kita kebobolan Di pertandingan Menghadapi Persipura Bukan Persipura ya Yang kita kebobolan tuh Di match day kedua Kalau gak salah Match day kedua Match day kedua Atau match day ketiga tuh Match day kedua ya Eh match day ketiga Menghadapi Barito ya Yang kita kebobolan Dan oke Ini kalian bisa lihat Statistik dulu Di pertandingan Menghadapi Persita Dimana kita punya 7 shooting Berbanding 2 shooting Kita punya 3 shooting On target Dan semuanya berbuah goal Pastinya 55% Berbanding 45% Untuk ball position Kita tampil cukup baik Di pertandingan kali ini Cukup enjoy pastinya Permainan kita Dan Adam Wilson Keluar sebagai Man of the match Dengan 3 goalnya Hat-trick di pertandingan kali ini Dan gue harus akui Penampilan Adam Wilson Juga di pertandingan kali ini Cukup baik sih Mengamfadkan beberapa pulang Yang dia punya Walaupun kalau kita Berkaca ke beberapa Pertandingan sebelumnya Adam Wilson punya peluang Yang kurang lebih sama Cuma Entah kenapa Gugup atau gimana Malah gak berbuah goal Tapi di pertandingan kali ini Betul-betul terlihat sih Dimana skill individu dia Shooting dia tuh cukup baik Dan Teja Pakualam Punya 6 save pastinya Sebagai keeper kita Main cukup baik Di pertandingan kali ini juga Dan itu dia Dan El Clasico Indonesia Dimenangkan oleh Persija Jakarta Dengan skor cukup tipis 2-1 Menghadapi Persib Bandung Lagi yang cukup panas Pastinya terpisah Jadi Glora Bung Karno Pertandingan antara Persija Menghadapi Persib Bandung Dan iya Kita tampil cukup baik Di pertandingan kali ini Hat-trick dari Adam Wilson Sangat-sangat baik Dan iya Gue harap dengan hat-trick ini Bisa menjadi Mungkin menjadi Awal yang baik Untuk bisa Membuat Adam Wilson Menjadi mesin gol PSM Makassar lagi Dan semoga dia bisa Kembali berebut Top scorer kan Di Sopi Liga 1 Walaupun untuk saat ini Gue lebih memprioritaskan Ezra Walian sih Melihat bagaimana Performa Ezra Walian tuh Cukup baik Dimana di episode kali ini Dia nyetak satu gol lagi kan Di FC Chamber League pula Makanya gue agak sedikit Suka gimana sih Seorang Ezra Walian Pampilannya di musim ini Lebih baik di musim kemarin Lebih ngotok kelihatannya Seorang Ezra Walian Sepertinya sih Ingin ngebalikin performa dia Yang hilang di musim lalu kan Karena memang di musim lalu juga Lebih kekesalahan gue sih Yang jarang untuk mainin dia Sebagai starting eleven Maupun pemain pengganti Walaupun pemain pengganti juga Kadang Ezra Walian Agak kesulitan juga Untuk nyiptain gol Di musim kemarin Jadi gue harap sih di musim ini Kedua striker kita bisa bersaing Lebih sehat sih Dan oke Hasil pertandingan kita Di episode kali ini Tampil cukup baik Dimana sama-sama clean seat juga Di FC Chamber League kita clean seat Di Liga Indonesia juga Kita clean seat juga Menghadapi persia tanggerang Dan dua kemenangan Kali ini juga Dibarangi dengan Dua hasil Gol yang cukup besar 4-0 dan juga 3-0 pastinya Dan hat-trick juga dari Adam Wilson Yang gue harapkan juga pastinya Ini menjadi titik balik dia Dan semoga Performa dia kembali juga Dan di Pertandingan-pertandingan berikutnya Semoga Adam Wilson Udah bisa ini lah Udah bisa nyetel kembali Dengan tim Terutama untuk saat ini kan Total udah 4 gol lah Dia di Sopi Liga 1 Berarti Udah suatu pencapaian yang cukup baik Ngejar Total pertandingan yang udah Kita lakukan juga di Sopi Liga 1 Dan oke Kita akan lihat dulu Hasil dari pekan keempat Untuk Sopi Liga 1 Atau match day keempat Untuk saat ini Kita naik kembali ke posisi dua ya Setelah kemenangan tadi Kemenangan yang cukup besar Menghadapi Persia Tanggerang Dengan skor 0-3 Dan oke Di tanggal 11 Maret Pertandingan antara Pestirah Persia Sikabo Menghadapi Bali United Dimenangkan oleh Bali United Yang membawa Bali United Berada di posisi puncak Klasemen sementara Sopi Liga 1 Belum kebobolan sama sekali Sampai dengan pekan keempat ini Total udah 9 gol Mereka ciptakan Dari total 4 pertandingan Total 12 poin juga Dan goal defense mereka Ada di 9 Dan selanjutnya Ada PSS Sleman Menahan imbang Bayangkara FC Dan Bayangkara FC Saat ini berada di posisi 5 Berni FC yang harus kalah Di kandang mereka Menghadapi RMA FC Dan dengan kemenangan ini RMA FC naik ke posisi 3 Pastinya dengan 3 kemenangan Dan 1 kali hasil kalah Persia Rajabanda Aceh Yang juga tunduk Dari Persibaya Surabaya Kita lihat penampilan Persibaya Surabaya juga Di Super Liga 1 Baru mengalami 1 kekalahan 3 kali kemenangan Total 9 poin Berada di bawah dari RMA FC Kedua rivalitas Tim ini pastinya Dan Persibaya juga Di FC Jampan League Lagi tampil cukup baik kan Persibaya diri Yang menahan imbang Madura United Satu pertandingan Yang cukup mengejutkan Dimana tim promosi Berhasil menahan imbang Salah satu tim kuat Liga 1 Kemudian El Clasico Indonesia Persibaya Jakarta Berhasil menumbangkan Persib Bandung Di Gelora Bung Karno Dengan skor 2-1 Dan kemudian Persibaya Tanggerang Yang harus tahluk Dari PSI Makassar pastinya Yaitu kita Dengan skor 0-3 Dan terakhir Dua pertandingan terakhir Ada Persial Lamongan Yang harus turut Dari Barito Putra Dan juga PSI Semarang Yang berhasil menahan imbang Persibaya Jakarta Untuk saat ini Di papan tengah Ada Persibaya Jakarta Kemudian Madura United Persibaya Jakarta Dan Persibandung Persibandung yang mengalami Kekalahan keduanya ya Setelah kalah dari PSI Makassar Dan juga kalah dari Persibaya Jakarta Harus membuat mereka Masih tertahan Di posisi ke-13 Dengan 4 poin Tiga tim terbawah Ada Persial Lamongan Persika Diri Dan Persia Tanggerang Oke menarik Malah Persialnya yang Tampil kurang baik sih Musim ini Empat kali pertandingan Empat kali kalah Belum mengalami Hasil kemenangan juga nih Sementara dua tim promosi Berada di posisi paling bawah Cuma Persikabu 1973 Yang posisinya Lagi cukup baik Berada di Papan atas Kelasemen sementara Oke Jadi dalam 4 hari Setelah pertandingan Menghadapi Persita Di match day ke-4 ini Kita akan langsung Bertanding di Babak Berapa ya ini 32 besar ya Dari Piala Indonesia 32 besar ya Ini 32 besar Kalau gak salah Kita akan langsung menghadapi Badak Lampung FC Di Tanggal 17 Kemudian jadah 3 hari Kita akan melaksanakan Lagi ke-2 Di tanggal 21 Oke ini Kita pertama akan bermain Kandang dulu Kemudian di tanggal 21 Kita akan bermain Tandang Oke jadahannya cuma 4 hari Dan di tanggal 16 Seperti yang gue ingatkan Tadi di awal episode Ketum PSSI Mengingatkan kita Untuk langsung Memberikan list Nama pemain yang akan Kita rekrut Atau kita panggil Pelatihan Timnas Indonesia Pastinya Karena tanggal 23 Dan 26 Kita akan menghadapi Uruguay dulu Di tanggal 23 Dan 26 Kita akan langsung Bertanding Menghadapi Yunani Kalau gak salah Dan nanti Ada laga juga Di akhir Bulan Maret Kita akan langsung Menjalankan match day Kelima kita Menghadapi Suwan Samsung Blue Wings Jadi Bisa gue bilang Persiapan kita Kemungkinan besar Di episode selanjutnya Gue akan coba Untuk nurunin Para pemain muda Untuk tampil Bersama PSM Makassar Di Pertandingan Piala Indonesia Karena saat ini Kita akan memulai ronde Dari 32 32 besar Kita akan menghadapi Badak Lampung FC dulu Lebih dulu 2 ronde Atau 2 leg Di tanggal 17 ya tadi Dengan tanggal 21 Oke mungkin segitu dulu Untuk episode kali ini Sekali lagi gue ingatkan Jangan lupa Berikan nama ya Nama rekomendasi kalian Untuk kita panggil ke Timnas pastinya Jangan lupa juga Beri analisis kalian Untuk 2 pertandingan kita Di episode kali ini Jangan lupa juga Kasih kritik dan saran kalian Pastinya Untuk gue Supaya Ya Channel ini bisa lebih Berkembang juga Dan gue minta maaf Karena beberapa hari ini Gue absen Tidak upload Ya kondisi tubuh lagi Gak baik juga Kemarin gigi gue Lagi sakit Dan ya Masih sakit sih Sampai hari ini Tapi udah agak mendingan Dan juga Jangan lupa subscribe channel ini Channel Alienatoria ID Jangan lupa untuk Like video ini juga Pastinya Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk Follow IG Alienatoria ID Di Alienatoria ID Dan kalian juga Bisa 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 dukung gue Dengan cara Donasi Ke link Saweria Di deskripsi Di bawah Atau Saweria.co Slash Alienatoria ID A nya besar A nya besar Oke segitu dulu Untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode Selanjutnya Dari seri Skyrimot PSM Akan Star Viva 20 I'll see you next time And goodbye